Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari coach user yang bilang Bang, bahas formasi Bayar Li Perkusen Bang Selain itu, video ini juga mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Hadi Subcipto Yang bilang, coba formasi 3421 dong Bang Oke guys, jadi hari ini saya akan membahasnya Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran Kira-kira sebagus apa sih jika taktik, strategi, dan formasi Bayar Li Perkusen diterapkan ke dalam game Top 11? Yuk, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys Khusus buat orang baik yang nonton video ini Ya, saya tahu ini berat banget Bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton Tapi ini harus dilakukan guys Jadi mohon bantuannya guys Agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys Tolong ditekan sekali aja guys Sekali aja Ya, betul gitu guys Nah, kalau sudah silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para Sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para Sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke guys, jadi kali ini saya akan mencoba salah satu taktik, strategi, dan formasi 3, 4, 2, 1 Yang sering digunakan oleh KB Alonso ketika menangani Bayer Leverkusen Nah saat ini Bayer Leverkusen menjelma menjadi salah satu tim terbaik di Liga Jerman guys Atau di Bundesliga Jerman Ya saat ini Bayer Leverkusen belum sekalipun menelan kekalahan yang membuat mereka saat ini sukses Menempati punca kelas main liga untuk sementara dengan raihan 76 poin Selisih cukup jauh dengan posisi 2 kelas main yaitu Bayer Munchen yang baru bisa mengoleksi 60 poin aja guys Selisihnya 16 poin, sangat jauh ya guys ya Dan terakhir KB Alonso dengan timnya sukses menundukan West Ham United di leg pertama babak perbat final Liga Super dengan skor 2-0 Ya saat itu kedua kesebelasan sama-sama menerapkan formasi 3, 4, 2, 1 Jadi kedua tim sama-sama bermain terbuka Tapi bedanya Bayer Leverkusen sukses mendominasi penguasaan bola hingga West Ham tidak mampu mengimbanginya Nah kali ini saya akan mencoba formasi 3, 4, 2, 1 ala Bayer Leverkusen di leg kedua babak semi-final cup menghadapi ganas FC tim asal Selawi Dimana jika kita mampu mengalahkan mereka otomatis kita akan maju ke babak selanjutnya guys Yaitu babak terakhir, babak final, babak yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh tim saya Sang Kuryang FC guys Jadi pertandingan antara ganas FC versus Sang Kuryang FC saya rasa akan berlangsung sangat sengit sekali Terlebih tim lawan punya misi balas dendam setelah di leg pertama kalah dengan skor 4-2 Jadi saya rasa mereka akan berusaha keras untuk bisa mengalahkan tim saya guys Dan ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk kedua kesebelasan Dimana kedua tim sama-sama ingin menjadi yang terbaik Dan kedua tim saya rasa akan berusaha keras untuk bisa lolos ke babak final cup musim ini Ya saat ini tim saya memang sedikit lebih diunggulkan Karena di leg pertama kita sukses mengalahkan mereka dengan skor 4-2 Jadi kita hanya butuh hasil seri saja Sudah cukup untuk bisa lolos ke babak final guys Sementara ganas FC punya misi yang cukup berat Karena untuk lolos ke babak final mereka harus bisa mengalahkan tim saya dengan skor telak 3-0 Dan lolos ke babak final dengan agregat 5-4 Tapi ini bisa saja terjadi guys Karena skema formasi yang akan saya gunakan kali ini Belum tentu sesuai dengan skema pemain yang saya miliki Dan para pemain saya harus bisa beradaptasi dengan baik menggunakan formasi 3-4-2-1 Dan jika kita gagal Ada kemungkinan tim lawan yang justru bisa menundukkan tim saya guys Oke jadi sebelum pertandingan berlangsung Mari kita ganti terlebih dahulu nama pemain para Eh nama pemain Mari kita ganti nama para pemain-pemain inti yang saya miliki menjadi nama-nama pemain Bayer Lipper Kosen guys Mari kita ganti satu persatu namanya guys Oke mulai dari Alpati yang akan berganti nama menjadi Patrick Sik Pemain berkebangsaan Ceks Republik atau Republik Ceko Nah kita akan cari untuk negaranya disini guys Ceks Republik mana kira-kira guys Republik Ceko Ayo di atas kayaknya di atas Oh wow ini dia ini dia guys Ceks Republik Untuk mengganti nama kita membutuhkan biaya satu token guys Oke Patrick Sik sudah berganti nama Alpati sudah berganti nama menjadi Patrick Sik Penyerang target men andalan saya yang sudah bertahan cukup lama Dari usianya 18 tahun sekarang sudah 26 tahun guys Jadi sudah 8 musim dia membela tim saya Kemudian Witan Sulaiman kita ganti menjadi Ameni Ameni Adli Oke Ameni Adli Main berkebangsaan Bentar guys cek dulu ya guys ya Kita cek dulu di Wikipedia guys Oke berkebangsaan Belanda Eh Prancis Prancis anjir Belanda Berkebangsaan Prancis Ameni Adli Main asal Prancis Kemudian Hoki Caraka Kita ganti menjadi Bentar guys Kita cek satu persatu ya guys ya Bentar guys Hoki Caraka Ganti namanya jadi Wirtz Hoki Eh Hoki Wirtz Florian Wirtz Wirtz Florian Wirtz Pemain asal Bentar guys Asal Jerman guys Florian Wirtz Pemain asal Jerman Kalau gak salah di atas Oke Jermani Selanjutnya Kita ganti Yance Sayuri Yance Sayuri Akan berganti nama Menjadi Frimpong Menjadi Frimpong Jeremy Frimpong Nah kalau ini benar Asal Belanda guys Yance Sayuri Akan berganti nama Menjadi Jeremy Frimpong Pemain sepak bola Asal Belanda Usianya saat ini 23 tahun ya guys ya Tapi udah keliatan Tua ya Tua banget Oke 23 tahun Namanya Jeremy Frimpong Kita ganti guys Mudah-mudahan Waktunya cukup Untuk mengganti Susunan tim inti Yang saya miliki Jeremy Frimpong Sudah Tinggal Kebangsaannya Guys Yaitu Belanda Oke Setelah itu Kita ganti Granit Kaka Oke Sudah Selanjutnya Egy Maulana Pikri Ganti nama Menjadi Alex Grimaldo Alec Grimaldo Pemain Sepak bola Asal Spanyol Oke Nomor punggung Gak perlu ya Gak usah ya guys ya Pemain 28 tahun Asal Spanyol Alec Grimaldo Kita cari Ada di bawah Kalau Spanyol Kalau gak salah sih Di bawah Oke Spain Spain Mana Spain Sudkore Oh ini dia Oke Alec Grimaldo Sudah Kita cek Masih ada 3 menit lagi Waktu untuk Mengganti nama guys Kemudian Pemain tengah Mari kita ganti Martin Trokta Jadi Siapa nih Ntar kita cek Martin Trokta Ganti KK 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 Atau ini KK Marcelino KK Atau Martin Trokta Dulu ya Ini aja lah Marcelino Perdinon Ganti Granit KK Jadi Pemain yang Dulu Bermain untuk Arsenal Kalau gak salah Dia pernah main Buat Arsenal Eh Arsenal apa MU sih ya Kalau gak salah Arsenal Kalau gak salah Coba buat teman Oh iya iya Bener-bener Udah saya cari Ini Arsenal Bener-bener Udah lama sih Gak nonton Gola guys Oke Kemudian Martin Trokta Akan ganti Menjadi Valetios 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 Ex-exual Alessandro Valetios Pemain Berkebangsaan Argentina Kita ganti Biar nanti Pas saya jadi Komentator Asik aja Meskipun kadang-kadang Belibetan gitu guys Ngomongnya agak Belibetan Kalau pakai Bahasa Inggris Emang Susah Bukan bahasa Inggris Kalau nama ya Bahasa Ya bahasa Daerahnya Masing-masing Gitu Cuma Ini Paletios Bacanya Paletios Apa gimana sih Aduh Tidak orang Sunda Campur Jawa Campur Indonesia Emang susah Kalau ngomong Bahasa-bahasa Kayak gini pak Oke Pertandingan akan berlangsung Satu menit lagi Sepertinya Tidak akan cukup Untuk mengganti Susunan tim inti guys Jadi mungkin Ya Pemain depan aja lah Pemain tengah Sama pemain depan Pemain belakang Gak perlu ya guys ya Di belakang ada Rumbobi Rumbobi Kemudian ada Kurnia Ada Pratamarhan Dan Hernando Ari Di bawah Mister Gawang guys Oke Gak perlu semua lah guys Gak perlu guys Kita untuk Taktiknya Coba kita terapkan Taktik dengan Mentality menyerang Fokus umpan berpaduan Gaya umpan berpaduan Serangan balik Nyala Kemudian untuk Gaya Tackle Eh Gaya Tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan Jagader Tertentu Dan jebakan Offside Nyala ya guys ya Ini saya Crop soalnya Kita coba Crop Layarnya gak enak Dipandang Kalau pakai tablet pak Jadi kita coba Crop Disesuaikan Dengan Layar di youtube Ya guys ya Biar enak Dipandang gitu Oke Dan sebelum Pertandingan berlangsung Mari kita cek Satu persatu Skill dari Para pemain Ganas FC Disini kita bisa Perhatikan Untuk agresivitasnya Rendah Ini juga Cek Tidak punya Kekuatan yang Baik Faisal Iswanto B kanan Oke Atributnya Biasa aja Dan sayang Sekali guys Kita tidak bisa Menganalisa Lebih jauh Kesebelasan Tim lawan Jadi nanti kita Coba Lihatlah Seperti apa Kelebihan Serta kelemahan Formasi 3 4 2 1 Menghadapi Ganas FC Yang menerapkan Formasi 4 2 3 1 Kira-kira Tim saya bisa Menang lagi Atau justru Harus tertunduk Malu Oke Dan pertandingan pun Akan segera berlangsung Kali ini kita akan Menghadapi Formasi 4 2 3 1 Yang diterapkan oleh Ganas FC Tim Sal Selawi Kicks Babak pertama Dimulai Kita akan Langsung Berikan bonus Latihan Menyerang Sejak menit awal Tapi kali ini Mungkin saya akan Sedikit Bermain Teamfly Atau Bonus Latihan Guys Karena kemarin Ada yang bilang Bang Kenapa Nggak Coba Gunakan Bonus Latihan Latihan Yang Beda Kemarin Terlalu Menekan Akhirnya Kita Ditahan Imbang 4 4 Kali ini Kita coba Untuk Sedikit Bermain Lebih baik Dan harus Lebih teliti Lagi Kemarin Saya Udah Kadung Emosi Jadi Mainnya Udah Nggak Sadar Pengennya Nggak Caprak Mulu Nggak Caprak Ngomong Terus Ngomel Kemarin Pengennya Ngomel Terus Pas Coba Formasi 32 32 Pemain Bagus Tapi Pertahanannya Bener-bener Kacau Tinggal Tim saya Ditahan Imbang 4 4 Dan Sekitar Lolos Jadi Lebih sulit Nanti Kali ini Tekanan Dilakukan Ada Sik Di sana Tembakan Yang Cukup Keras Tapi Sayang Sekali Terjebak Offside Di Benit Ke 10 Tidak Ada Gol Yang Tercipta Skor Masih 0 Untuk Kedua Kesebelasan Dan Agregat Masih 4 2 Di babak Pertama Guys Oke Untuk Ball Possession Kita Unggul 60% Sesuai Dengan Skema Yang Diterapkan Oleh Kabi Alonso Bersama Timnya Yaitu Bayer Leper Kusun Dan Nyaris Nyaris Anjir Anjir Kita Lihat Tadi Aduh Aduh Kacau Beruntung Banget Tadi Finishing Penyerang Gan Sebsi Kurang Begitu Bagus Jadi Tembakannya Masih Melambung Keluar Lapangan Kali ini Tekanan Dilakukan Valizios Maldo Dari sisi Sebelah Kiri Umpan Ketengah Sik Yang Dituju Bagus Sekali Kita Lihat Satu Umpan Yang Sangat Ganit Kaka Oh Kampret Anjir Tembakan Jarak Dekat Di Depan Mulut Gawang Tim Lawan Tidak Mampu Diselesaikan Dengan Baik Oleh Kampret Anjir Gagal Tenangan Sudut Kali ini Salto Yang Luar Biasa Sik Dua Kesempatan Gagal Dimaksimalkan Guys Kita Coba Serang Dari Sisi Dari Area Tengah Kita Coba Kita Coba Menempatkan Area Tengah Dimana Tidak Ada DMC Yang Diterapkan Goal 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 Mantul Mantul Mantap Betul Guys Salto Yang Luar Biasa Dikun Sik Di Babak Pertama Perubahan Taktik Yang Kita Terapkan Sebenarnya Belum Begitu Tadi Belum Belum Pemain Belum Bisa Menemukan Skemanya Guys Tapi Ya Satu Goal Lewat Situasi Bola Mati Berhasil Membawa Sang Kuryang Unggul 1-0 Atas Tuan Rumah Dan berbahaya Ada Andri Di sana Bagus Sekali Hernando Ari Berhasil Menangkap Bukan Menangkap Berhasil Mengagalkan Tembakan Keras Yang dilakukan Oleh Penyerang Ganas FC Pemirsa Kali ini Adli Umpan Pada Granit Kaka Umpan Kembali Ada Frimpong Di sana Bagus Kali Skill yang Luar Biasa Umpan Ternyata Bukan Umpan Tembakan Jarak Jauh Masuk Ke Dalam Gawang Ganas FC Luar Bisa Tadi Tembakannya Tidak Terlalu Keras Tapi Bolanya Melintir Dan masuk Ke Gawang Ganas FC Dan membuat Sang Kuryang FC Unggul 2-0 Atas Tuan Rumah Luar Biasa Berhasil Rebut Menghasilkan Serangan Dicepat Jules Karnein Mena Garcia Umpan Terobosan Ancori Di sana Oh Andri Maksud saya Andri Dan nyaris Saja Finishing Andri Masih melenceng Di sisi Sebelah kanan Penjaga Gawang Sang Kuryang FC Tidak ada Gol yang tercipta Skor masih 2-0 Pemirsa Di menit 42 Serangan Kembali Dilakukan Frempong Kali ini Bagus Sekali Frempong Dan Terlalu Terburu-buru Frempong Ya Disini Kita bisa lihat Bahwa Pergerakan Pemain Sang Kuryang FC Menggunakan Skema Formasi 3-4-2-1 Memang cukup Baik Tapi Ya Para pemain Ganas FC Sebenarnya Punya penempatan Posisi yang Baik Sehingga Mereka bisa Bekerjasama Untuk Menjebak Pemain saya Offside Rich Kali ini Menginggir Mula open Pada Adli Coba melihat Penjagaan Bagus sekali Rich Dan Gol Tidak Ternyata Sepakan Rich Kali ini Melenceng Di sisi sebelah Kiri Penjaga Gawang Ganas FC Dan Tidak Ada Gol Yang Tercipta Skor Masih 2-0 Pemirsa Paruh Waktu Oke Disini Kita bisa Perhatikan Rumbo Biar Pepemanya Kurang Begitu Bagus 6,2 Sementara Pemain Betahan Dari Ganas Ini Pepemanya Kurang Begitu Meyakinkan Terutama Penyerang Bukan Penyerang Back Back Di sisi Sebelah Kiri Kita coba Serang Dari Sisi Sebelah Kanan Oke Soalnya Tadi Kita Lihat Back Sayap Kiri Lawan Pepemanya Kurang Begitu Bagus Tadi Kita Serang Dari Back Kiri Serang Sama Kanan Anwar 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 Dan Goal Tercipta Aduh Aji Pemirsa Anjir Bagus Banget Anwar Tadi Oke Skor Jadi 2-1 Ternyata Ganas EFC Berhasil Memperkecil Tertinggalan Atas Tim Tamu Sang Kurang EFC Coba Berusaha Keras Untuk Pisa Mencetak Kual Kembali Jadi Ada Adli Di Sana Tackle Yang Cukup Baik Tapi Anwar Lakukan Pelanggaran yang tentu saja Bisa Menyulitkan timnya, kali ini Coba untuk melakukan tembakan Yang tidak cukup baik kali ini Ada Ali Drus, berhasil Menangkap sekulit pundar pemirsa, tidak ada gol yang Tercipta, skor masih 2-1 untuk Keunggulan sangkul yang FC, di babak kedua Oke, kita tetap Perhatikan Hamdani BX sayap kiri yang diterapkan oleh Ganas FC Valetios, dari sisi sebelah kiri Coba melihat penjagaan, ada Ali disana Sayang sekali Serangan yang dilakukan oleh sangkul yang FC Berhasil digagalkan oleh penyerang ganas FC Penurunan perpumat terlihat Oke Sekarang kita gunakan Pemain flyer on fire ya guys ya Dan gol tercipta lagi lewat Sepakan, apa tandukan nih saya tidak tahu Berhasil cetak gol untuk membuat sangkul yang Unggul 3-1 Oke, informasi ini ternyata cukup bagus juga Tapi memang beberapa kali Tekanan yang dilakukan oleh ganas FC Gagal dimaksimalkan dengan baik Karena finishing para pemainnya kurang begitu bagus Jadi ya, ada keuntungan Dan Oh, gol kembali Oh, gol kembali Grimaldo kembali mencetak gol Tapi ada potensi offside Pemirsa VR melihat ada potensi offside Tapi saya rasa Onside Mantap, gol tercipta Luar biasa Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Grimaldo Dan dia berhasil membawa sangkul yang FC Unggul 4-1 Atas tuan rumah ganas FC Sandivolt masuk Menggantikan Rumbobiar Yang bermain kurang maksimal Oke, kita coba tarik mundur Untuk Kedua pemain Palacius akan keluar Digantikan oleh Evan Jenner Nah, ini serangan dilakukan Tapi berhasil digagalkan Formasi masih sama ya guys ya Formasi 3-4-2-1 Bedanya disini Saya menarik mundur Kedua midfader center Menjadi defense midfader center Jadi kali ini kita bermain Agak sedikit bertahan ya guys ya Kemarin soalnya Banyak teman-teman Bang, kenapa enggak coba Main bertahan bang Nah, kali ini kita coba Bertahan guys Karena kita udah unggul Untuk serangan lewat tengah Kembali ada Anwar Mengiring bola Bagus sekali Anwar Berbahaya Anwar Tiga pemain loh Widisit Anjir Apa Aduh anjib 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 Anwar Lagi-lagi Anwar pak Dia punya dribble yang luar biasa Finishingnya bagus banget Oke, tidak apa-apa Kita masih unggul 4-2 Atas Tuan rumah Tapi kita harus tetap berhati-hati Terus perhatikan dimana Letak Kelemahan Serta kelebihan tim lawan Ada Nena Garcia Bagus sama terobosan Andri lagi-lagi Tujuh Bagus sekali Dan beruntung banget sih Kampret Gak bisa cetak gol Beberapa kali ini Dia punya kesempatan Tapi beruntung Tadi kalau misalkan Finishingnya udah kayak Penyerang Fals9 Hancur tim saya pak Oke, kita sekarang Coba bertahan guys Kita coba bertahan Di akhir-akhir babak kedua Dan pelanggan kembali Dilakukan oleh Ilyas Kartu kuning diberikan Tenangan bebas akan dilakukan Kali ini Sik Ancang-ancang Menurut 2 langkah Sik 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 Goal Goal Mantap guys Skor 5-2 Sangkur yang FC Memimpin atas tuan rumah Pemirsa Agregat 9-4 Luar biasa Ketua sama apik yang dilakukan Dan pelanggaran yang Terhasil dimaksimalkan Dengan luar biasa Lu karenain kali ini Serangan balik Dilakukan oleh Sangkur yang FC Ada Wiss Coba mengirimkan Rumpan kepada Grimaldo Empat terobosan Ada Frimpong disana Bagus sekali Sendirian Wow Wuh Chip goal Chip goal Tadi Aduh Gak langsung Dihantem aja sih Kenapa Anjir Frimpong gagal Memaksimalkan Kesempatan Yang sangat-sangat Terbuka guys Kacau Kacau Kali ini serangan Dilakukan kembali Oleh Ganas FC 4-1-2 Julkar 9 Pasit Tio Dan itu dia Kesalahan Yang dilakukan oleh Ganas FC Dimana mereka Tidak punya finishing Yang cukup baik Di area depan Yang membuat mereka Menjadi kewalahan Pemirsa Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Sangkur yang FC Berhasil menundukkan Tuhan rumah Dengan skor 5-2 Oke Mantap Pertandingan yang sangat menarik Dan disini Kita bisa perhatikan Bahwa Ganas FC Sejatinya punya Kualitas yang Sedikit lebih baik Daripada tim saya Tapi disini Tim saya memang punya Kualitas individu Yang jauh lebih baik Daripada Ganas FC Yang membuat tim saya Bisa berkerja sama dengan baik Meskipun Lini pertahanan Agak bobrok Musim ini Dan dari Ball position Kita unggul 60 berbanding 40% guys 60 berbanding 40% Dan disini Kita juga melakukan Lebih banyak percobaan tembakan 19 kali percobaan tembakan 9 tepat tersaran Dan 5 berbuah gol Sementara Ganas Hanya bisa melakukan 10 kali percobaan tembakan 4 percobaan tembakan Dan 2 berbuah gol Dan jelas untuk Shot efficiency sendiri Cukup perimbang 56 berbanding 50 Tapi disini Dari zona serangan Kita bisa perhatikan Bahwa Ganas FC Lebih banyak menyerang Dari sisi sebelah Dari area tengah Dan dari sisi sebelah kiri Sementara Disini kita bisa perhatikan Sang Kuryang Lebih dominan menyerang Dari area tengah 43 Tapi lebih banyak Ganas FC Sebenarnya 44 berbanding 43 Sementara untuk Kartu kuning Disini diberikan Untuk 1 pemain Ganas FC Yang bermain cukup keras Di laga kali ini Dan untuk Umpan sempurna Imbang 87 banding 87 Sementara dari Total tackle Juga imbang 14 banding 14 Pelanggaran 11 banding 8 Penyelamatan 4 banding 2 Dan untuk Karno Sticks 1 banding 9 Kikiks 0 banding 2 Dimana 1 berbuah gol Dan untuk Main off Demain seperti Teringan sendiri Yaitu Grimaldo Di sisi sebelah kiri Dia bermain sangat Luar biasa sekali Bersama Sik Kemudian Frimpon juga main bagus Ganas Kaka juga Main bagus Ada Rich Adli Hernando Ari Dia kebobolan 2 gol Dia bermain kurang maksimal Di laga kali ini Tapi Prata Marhan Dia bermain sangat luar biasa Di area Pertahanan tim kita Guys Oke Sementara pemain bertahan lawan Coach Arkacir dibuatnya Dan dia harus mengakui Ketangguhan Sang kurang FC Dimana kali ini Saya terinspirasi Dari taktik strategi Dan pemasing Terpapun Kabi Alonso Musimini guys Mantap Oke Saya ucapkan terima kasih banyak Coach Tanya Dan Mr. Pemula Yang telah mendukung saya Di laga yang sangat penting Dan sangat luar biasa Penting untuk tim saya Sang kurang FC Atas dukungan Dari teman-teman semua Tim saya berhasil Mengalahkan Ganas FC Dengan skor Telak 52 Dan lolos Ke babak final Dengan agregat 94 Guys Alhamdulillah guys Dan saya harap Teman-teman juga bisa Lolos ke babak final Hari ini Semoga saja Dan di akhir musim nanti Semoga teman-teman Bisa mereglar juara guys Dan sekarang mari kita Lihat high glake Pertandingan antara Ganas FC Versus sang kurang FC Dimana gol pertama Dicetak oleh Sik Lewat salto yang luar biasa Umpan yang sangat Teg dari Grimaldo Berhasil diselesaikan Oleh Sik Dengan tembakan Saltonya Dari Dekat mulut Gawang Ganas FC guys Oke Gol kedua Dicetak oleh Siapa tadi KK Kita perhatikan Vimpong Nah ini adalah Pergerakan yang cukup baik Risk Tembakan jarak jauh Risk Tadi saya gak nyangka Dia bakal melakukan Tembakan dari luar kotak Minalti Tapi Beruntung banget Ternyata tembakannya bagus Melintir gitu Itu gak kebaca sama Penjaga gawang Ganas FC Gol ketiga Dicetak oleh Anwar Ini gol Gol yang Tadi sempat Memperkecil Ketertinggalan Anwar Dia adalah pemain yang Sangat baik Punya dribble yang luar biasa Para pemain saya Dilewati dengan Sangat mudahnya Oke Selebrasinya Sangat bagus Kita coba cek Untuk Gol Gol ke Mana nih Ini dia Perimpong Gol Perimpong Di menit ke 63 Kita coba perhatikan lagi Pemirsa Tendangan sudut ternyata Lewat kaki Grimaldo Dan tandukannya Masuk ke Gawang Ganas FC Yang membuat Sangkur yang FC Kembali unggul Atas tuan rumah Memang disini Para pemain saya Punya Atribut yang Cukup baik Punya finishing Passing Maupun crossing Yang luar biasa Di area depan Sementara Masalah saya Dari musim lalu Memang ada di area pertahanan Dan ini yang membuat Tim saya kadang-kadang Bermain kurang maksimal Di laga kali ini Pemirsa Ada Grimaldo kembali Disini kita bisa perhatikan Pergakannya sangat baik Dan Ya tembakan Kaki kiri Atau kaki kanan tadi ya Tembakannya masuk Ke gawang Ganas FC Yang membuat Sangkur yang FC Kembali unggul Atas Tuan rumah Oke Kita cek Gol Selanjutnya Dari Anwar lagi nih Dari Anwar lagi Di menit ke-76 Nah ini skemanya Dari Hamdani Dia langsung kasih bola Kedepan Ada Anwar Dia mencoba menarik keluar Pemain Saya Nah ini emang Skillnya bagus banget Pak Asli Ini kalau di-up lagi Dilatih militer Udah auto Gacor Beneran Oke Anwar Anwar Nanti kita coba Negosiasi lah Kita beli aja sih Si Anwar Biar nanti Pemainnya main buruk Sik Ini si Sik Lewat situasi Bola mati Tembakannya Masuk ke gawang Ganas FC Padahal dari Jarak yang sangat jauh Tapi karena Atribut kekuatannya bagus Atribut kekuatan Tembakan dan finishingnya bagus Jadi Meskipun jarak Tembaknya Jauh Tapi masih tetap Ngarah ya guys ya Luar biasa Finishing Tembakan dan kekuatan Ini sangat dipentingkan Untuk Pendendang bebas Oke Jadi kesimpulannya Bagus ya guys ya Formasi 3-4-2-1 Tapi Kembali lagi ke Skema pemain yang Teman-teman miliki Karena butuh adaptasi Yang Lumayan Sulit Kalau misalkan Skemanya udah bagus Pemain bisa beradaptasi Dengan cepat Saya rasa Taktik strategi dan formasi 3-4-2-1 Bisa Diterapkan Untuk Tim yang teman-teman Kelola Tapi Saya ingatkan lagi Sebelum kamu menerapkan Taktik strategi dan formasi ini Pastikan kamu Lakukan lagu aja Coba menghadapi Teman kamu Yang punya kualitas Mutu Lebih tinggi 10-30% Dan jika hasilnya bagus Kamu bisa terapkan Taktik strategi dan formasi ini Untuk lagu-lagu resmi Seperti cup 3 maupun Liga champion Oke Jadi mungkin itu Sampai yang bisa saya bahas Kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang telah menonton video ini Sampai selesai Semoga pembahasannya Bermanfaat Terima kasih juga Buat member Si PNN Top Eleven Terima kasih buat partner Si PNN Top Eleven Yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu mendukung Dan mendoakan Saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam Top Eleven Indonesia Terima kasih Terima kasih